Hai semuanya kembali lagi di channel PN Kantonis TV kali ini kita akan belajar resep sup ala Hongkong atau podong dalam bahasa Kantonis menu podong kali ini yaitu po ngau yuk fange honglopak sucaidong po ngau yuk fange honglopak sucaidong sup daging sapi tomat wortel kentang podong sup ngau yuk daging sapi fange tomat honglopak wortel sucai kentang Pertama yang perlu kita siapkan yaitu joyliu joyliu bahan bahan Yang pertama ngau yuk ngau yuk daging sapi daging sapi yang kedua honglopak honglopak wortel wortel Yang ketiga fange fange tomat tomat Yang keempat sucai sucai kentang kentang Selanjutnya yang perlu kita siapkan yaitu diume liu Diume liu Diume liu Bumbu 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 Yang pertama yim Yim Garam Garam Yang kedua giong Giong Jahe 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 Yang selanjutnya Juisung Fongse Juisung Fongse Cara Memasak Cara Memasak Yang pertama Sai konceng ngau yuk Be sucai honglopak Sai konceng jit yat kau kau Sai konceng ngau yuk Be sucai honglopak Sai konceng jit yat kau kau Cuci bersih daging sapi Kupas kentang wortel Cuci bersih potong besar-besar Sai konceng cuci bersih Ngau yuk daging sapi Be kupas sucai kentang Honglopak Wartel Sai konceng cuci bersih Jit yat kau kau Potong besar-besar Sai konceng ngau yuk Be sucai honglopak Sai konceng jit yat kau kau Cuci bersih daging sapi Kupas kentang Wartel Cuci bersih potong besar-besar Cara memasak yang kedua Sai konceng fangke Jit seven Kiong jit bin Sai konceng fangke Jit seven Kiong jit bin Cuci bersih tomat Potong empat bagian Jahe potong tipis Sai konceng cuci bersih Fangke C Tomat Jit Potong C C Empat Fen Bagian Kiong Jahe Jit bin Potong tipis Sai konceng fangke Jit seven Kiong jit bin Cuci bersih tomat Potong empat bagian Jahe potong tipis Selanjutnya Cara memasak Yang ketiga Po soy Yap gyeong Tokwan Fong lo hoy Hong lo pa Dong su chai Po soy Yap gyeong Tokwan Fong lo hoy Hong lo pa Dong su chai Rebus air Masukkan jahe Sampai mendidih Masukkan wortel dan kentang posoi rebus air yap masukkan kiong jahe tokwan sampai mendidih fong lhohoi masukkan hong lopak wortel dong dan sucai kentang posoi yap kiong tokwan fong lhohoi hong lopak dong sucai rebus air masukkan jahe sampai mendidih masukkan wortel dan kentang cara memasak yang keempat tang tokwan fong lhohoi fang ke dong ngau yuk po yung taifo sap em vencung tang tokwan fong lhohoi fang ke dong ngau yuk po yung taifo sap em vencung tunggu sampai mendidih masukkan tomat dan daging sapi rebus menggunakan api besar 15 menit tang tunggu tokwan sampai mendidih fong lhohoi masukkan fang ke tomat dong dan ngau yuk daging sapi po rebus yung menggunakan taifo api besar sap em 15 vencung menit tang tokwan fong lhohoi fang ke dong ngau yuk po yung taifo sap em vencung tunggu sampai mendidih masukkan tomat dan daging sapi rebus menggunakan api besar 15 menit cara yang kelima yung cung fo pun ko chung tau kenju po yung saifo yat ko chung tau yung cung fo pun ko chung tau kenju po yung saifo yat ko chung tau menggunakan api sedang setengah jam lalu rebus menggunakan api kecil satu jam menggunakan api sedang setengah jam lalu rebus menggunakan api kecil satu jam yung menggunakan chung chung api sedang pun ko chung tau setengah jam kenju lalu po rebus yung menggunakan saifo api kecil yat ko chung tau satu jam yung chung fo pun ko chung tau kenju po yung saifo yat ko chung tau menggunakan api sedang setengah jam lalu rebus menggunakan api kecil satu jam cara memasak yang keenam peyim sekfo pad haiwan cao yam tak peyim sekfo pad haiwan cao yam tak beri garam matikan api taruh atau sendok di mangkok siap diminum peyim beri garam sekfo matikan api pad taruh atau sendok haiwan di mangkok cao yam tak siap diminum peyim sekfo pad haiwan cao yam tak beri garam matikan api taruh atau sendok di mangkok siap diminum thanks for watching jangan lupa like comment dan subscribe bye 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 Bye-bye.